Merk itu saya udah gunakan sekian lama, 25 tahun. Dengan melepas merk itu aja, rasanya udah pengorbanan sangat luar biasa, Pak. Aneh juga gitu, apalagi ditutup ganti rugi, Pak. Gitu ya, ditutup ganti rugi, padahal udah melepas. Jadi semakin lama dia membiarkan, sebetulnya itu pembiaran yang akan merepotkan sekali buat si pemilik merk lama itu. Seseorang yang sudah menggunakan produk tersebut 15 tahun sebelum itu didaftarkan, dia tuh nggak ada niat Mas Real untuk meniru merek orang lain, karena merek dia itu sudah dia pakai 15 tahun sebelum didaftarkan. Ya justru, ini menjadi tanda tanya. Ya, yang mendaftarkan 15 tahun kemudian lah. Mungkin yang mau mencari keuntungan, maka mendaftarkan merek orang. Halo, selamat siang. Kembali dengan saya Arben Lim di acara Channel Quotion TV, teman-teman. Hari ini di LQ Indonesia Cabang Kembangan Jakarta Barat, kedatangan suami istri yang ingin sharing kepada teman-teman dan masyarakat tentang kasus hukumnya ya, dan juga mau berteriak dan meminta keadilan kepada pejabat dan pemerintah yang terkait. Bapak, boleh tolong diperkenalkan? Oke, nama saya Holly, dari PT, mungkin inisial aja, dari PT OS ya. Ini istri saya. Nama saya Linda, saya istrinya Holly, dari PT OS. Baik, oke. Jadi yang saya dengar, PT OS ini sedang ada problem hukum ya, yang sebenarnya sesuatu yang sangat lazim, tapi bikin sakit kepala juga ya Pak ya. Apalagi masyarakat awam yang nggak ngerti hukum, tiba-tiba ketimpa kasus hukum ya. Boleh diceritakan kronologisnya Pak, dari awal? Baik. Mungkin, silakan. Jadi perusahaan saya itu berdiri tahun 1998. Nah, waktu itu produknya ada mereknya katakan OMS begitu ya. Nah, terus tahun 2012 ya, berganti nama jadi OS, sedangkan nama produknya sama, OMS terus. Nah, tahun 2013 ada satu perusahaan yang mendaftarkan merek yang biasa saya pakai untuk produk saya. Oke, jadi 2013 didaftarkan. Tapi, Bapak bisnisnya sejak tadi 98. 98, jadi Bapak dulu menggunakan merek tersebut. Betul, 15 tahun ya Pak ya, berarti. 98 sampai 2013. 2013 baru mereka daftarin nama yang sudah pernah, karena yang sudah sekian lama Bapak bergunakan. Betul. Oke, lalu? Nah, tahun 2023 saya dapat somasi dari Jawa Timur, Pak, lokasinya. Nah, waktu itu saya datang. Saya waktu itu berpikir positif ya. Di sana saya ungkapkan kenapa saya pakai ini. Saya jelaskan kronologinya ya, dengan harapan mereka mengerti gitu. Dan saya bilang, saya minta maaf, tidak akan menggunakan merek itu lagi. Saya lepas dengan sukarela. Tapi, rupanya mereka minta hal lain, Pak. Yang di luar dugaan saya tadinya ya, minta sejumlah. Minta kan uang lah, begitu ya. Nah, di situ saya keberatan. Saya minta pikir-pikir dulu lah, begitu ya. Nah, akhirnya setelah waktu itu saya, waktu tiba di Jakarta, saya akhirnya pakai lawyer, Pak. Ya, bikin somasi jawaban, terus dijelaskan, segala macam gitu ya. Nah, terus bulan Februari, bulan Februari tahun 2024, saya dilaporkan ke polisi. Dilaporkan ke polisi. Di Pol Deja Tim? Iya, di Pol Deja Tim ya. Saya datang ke sana, ditemani sama lawyer saya. Nah, di sana kita jelaskan juga. Nah, jadi, ya tentunya saya berharap ya, tadinya berharap damai dan tanpa ada tuntutan dan jerugi. Karena menurut saya itu sangat tidak adil rasanya ya. Karena merk itu saya sudah gunakan sekian lama, 25 tahun. Dengan melepas merk itu aja, rasanya sudah pengorbanan sangat luar biasa, Pak. Itu sangat pengaruh ke hidup saya. Itu kan karir hidup saya selama 25 tahun. Dan, wah bagaimana gitu ya. Selain itu, kerugian nyata yang jelas ya. Maksudnya kan saya harus branding dari awal lagi, perkenalkan itu produk, dan sebagainya. Kemudian, dari sisi produk pun, itu sebetulnya menurut kami ya, kalau mungkin orang menurut yang tahu software ya, produk saya di software, itu sebetulnya sangat berbeda. Berbeda ya? Iya. Ibaratnya kalau restoran ya, kalau saya mungkin restoran Padang, sebenarnya mungkin restoran Sunda gitu ya. beda sama-sama makanan ya. Tapi, ya gimana lagi gitu ya. Saya tetap relakan. Terus dari lokasi pun, Pak. Kalau saya kan berdomisili di Jakarta. Pasar-pasar saya di Jabodetabek. Kalau dia di Jawa Timur gitu. Jadi, selama ini memang saya nggak tahu, Pak. Karena produknya memang beda begitu. Jadi, udah gitu, saya juga menuju ke operatif. Jadi, sejak dikasih tahu, bulan Agustus itu, saya udah nggak menggunakan merk itu. Jadi, website itu saya ganti, Pak. Walaupun mungkin di sana-sini, mungkin ada yang ketinggalan, karena kan untuk mengganti jejak digital itu, nggak semudah itu, Pak. Kadang-kadang ada passwordnya yang hilang, ada yang udah nggak ada juga, waktu dicari, nggak ketemu. Oh, ternyata udah meninggal gitu kan. Tapi, saya udah berusaha, itu optimal mungkin. Walaupun saya pikir ya, Pak, ya. Kejadian ini, ketidaknyamanan yang timbul buat perusahaan itu. Saya berpikir, terus ya kenapa? Saya pikir, mestinya dia itu ya, sejak mendaftar itu, karena itu didapat tuh, mestinya dia langsung somasi tuh, kalau ingin tidak terjadi masalah seperti ini. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, timbul ketidaknyamanan. Dan ketidaknyamanan itu ya, akibat dia tidak mensomasi. Jangan dibebankan pada perusahaan setahun kemudian, dibebankan ke perusahaan pemilik merek yang tidak terdaftar. Kan aneh juga gitu. Apalagi ditutup ganti rugi, Pak. Gitu ya, ditutup ganti rugi. Padahal udah melepas. Jadi, semakin lama dia membiarkan, sebetulnya itu pembiaran yang akan merepotkan sekali buat si pemilik merek lama itu. Karena harus dijadikan digital, segera lama harus dihapus, selainnya juga. Wah, gimana gitu. Oke, baik. Jadi, mereka melaporkan itu tak kapan, Pak? Lapor polisi itu? Lapor polisi Februari. Februari 2024. Tahun ini, ya. 2024, baru lapor. Kalau sekarang tahapnya udah sampai mana? Tahapnya baru apa ya? Baru satu kali dipanggil, Pak. Lidik. Lidik ya, nanti ya. Lidik ya. Klarifikasi atau pemanggilan pemeriksaan atau pemanggilan klarifikasi? Ini Maret, Pak. Polisi ya, panggil itu Maret. Manggil Maret. Maret 2024. Tahap klarifikasi mungkin. Oh, masih lidik ini. Lidik ya, Pak. Baik. Waktu itu agak aneh juga, Pak, ya. Pertama itu disinggung merek OES. Tapi sekarang lain lagi. Waktu di surat panggilan polisi dipanggil berdasarkan penggunaan merek OMS. OMS, Pak. OMS itu nama perusahaan. Padahal OMS itu adanya itu di kop surat. Kop surat. Nah, ini, Pak, dijadikan dasar. Mungkin nggak. Dia, dia judut ke sini. Suduti, padahal ini identitas perusahaan. Oke. Jadi kalau saya lihat ini secara hukum, pertama, Bapak bisa berikan klarifikasi sih. Kalau polisinya ngerti, juga harusnya hal seperti ini bisa di-clear di situ. Juga yang kedua adalah kalau Bapak lebih dahulu menggunakan merek, bahkan Bapak bisa ke Dijen Haki dan daftarin, Pak, merek itu. Batalin merek dia. Itu bisa juga langkah hukum seperti itu. Karena kan Bapak yang lebih dulu menggunakan. Katanya, apa, di first in file begitu, Pak. Maaf, Pak, ya. Iya, first in file. Tapi kalau Bapak yang lebih dulu menggunakan, ya nggak bisa dong. Sekarang kalau misalnya ada, apa namanya, PT-PT lama itu, kan banyak tuh perusahaan-perusahaan. Microsoft, misalnya Microsoft udah dari tahun berapa. Orang ngeliat, wah, Microsoft namanya udah bagus, dia mau daftarin di Indo. Iya, nggak bisa. Nggak bisa, iya. Iya kan, Microsoft Amerika datang sini, bilang, eh, saya udah pakai lebih dulu. Tunjukin dia kapan di situ. Itu bisa dibanding. Karena Bapak yang lebih dulu menggunakan dan memakai nama tersebut. Jadi dia yang nyuruh Bapak, bukan Bapak nyuruh dia. Sepertinya gitu. Cuma bedanya Bapak menggunakan, Bapak belum mendaftar aja. Itu nanti Bapak bisa, apa namanya, konsultasikan lagi lah dengan kuasa hukum Bapak ya di situ. Tapi kalau saya lihat dari sisi hukum di sini, ini masih tak didik sih, Pak. Jadi, Bapak nanti dipanggil, jelaskan aja ke situ bahwa Bapak sudah menggunakan ini terlebih dahulu di situ. Iya, saya udah datang. Jadi kalau sudah menggunakan lebih dahulu, kan harusnya nggak ada keinginan untuk meniru hak cipta orang gitu. Betul. Dan saya hanya di situ nggak ada. Jadi jelaskan ke mereka, nggak ada SMS saya untuk meniru. Karena saya lebih dulu pakai. Betul. Iya, betul. Suratnya ada, surat petanya sah. Bukti-bukti untuk transaksinya yang dulu, Pak, yang saya datang ke tangan aja juga. Itu begini. Tahun-tahun 98, begitu. Oke, nggak apa-apa, Pak. Makanya, ya next, kalau Bapak memang masukin merek baru, baiknya didaftarin aja, Pak. Oke. Terus, apa yang Bapak harapkan kira-kira dari kasus ini mungkin, karena ini di kepolisian ya, apa yang Bapak mau sampaikan mungkin ke Kapol dan Jatim atau kepada Bapak Kapolri agar kepolisian memberikan otensi apa nih kira-kira yang Bapak mau? Jadi, saya berharap bahwa ini tentunya ya, saya nggak ingin mempermanjang masalah ini. Jadi, saya harap sih bisa tutup sampai di sini aja dengan menyerahkan merek itu dan dengan melihat apa, kenapa dipakainya begitu, ya mungkin harapan saya dapat SP3, dapat keadilan dari polisi. Oke, baik. Baik, jadi kita sangat sayangkan ya, Pak, ya kalau ada orang seperti itu ya, maksudnya Bapak udah pakai lebih dulu, tiba-tiba orang lain yang daftarin merek Bapak, setelahnya berapa belas tahun kemudian, malah memeras Bapak untuk memberikan uang, kalau nggak dipidana ya. Jadi, sebenarnya agar masyarakat tahu, pidana itu bukanlah alat untuk memeras masyarakat atau orang-orang lain gitu ya. Pidana itu sebenarnya kan untuk menegakkan keadilan. Bukan alat untuk memeras orang. Sayang-sayang kan kalau hal seperti itu, apalagi orang yang misalnya diberitahu, terus Bapak pikir, walaupun Bapak udah punya sebelumnya, Bapak sudah berbesar hati untuk tidak menggunakan merek itu. Tapi masih ditekan juga ya di situ ya. Dan dipidanakan ya. Ini pesan untuk Bapak Kapolri, juga Bapak Kapolri Jawa Timur, janganlah pergunakan hukum itu atau hukum pidana itu sebagai alat untuk memeras masyarakat, Pak. Jadi seseorang yang sudah menggunakan produk tersebut 15 tahun sebelum itu didaftarkan, dia tuh nggak ada niat mas real untuk meniru merek orang lain karena merek dia itu sudah dia pakai 15 tahun sebelum didaftarkan. Ya justru ini menjadi tanda tanya, ya yang mendaftarkan 15 tahun kemudian lah, mungkin yang mau mencari keuntungan, maka mendaftarkan merek orang di situ ya. Dan kalau memang dia merasa keberatan, kenapa ketika didaftarkan itu nggak langsung memberi tangan ke Bapak supaya Bapak menghentikan hal tersebut kan di situ ya. Iya, begitu terdaftar ya. Jadi kalau saya lihat, ini dua orang suami istri ini tidak ada niat sama sekali untuk merugikan orang lain ya. Bahkan dia dengan berbesar hati mau mengikuti dan melepaskan merek tersebut. Tapi bukannya diapresiasi, malah ingin diperas sejumlah uang. Jadi saya sangat berharap agar pihak kepolisian, terutama Polda Jatim, jangan mau dijadikan alat untuk memeras ya oleh pihak-pihak tertentu di situ. Ya kasihan Pak, ingat karma. Kira-kira ada lagi yang Bapak-Ibu mau sampaikan? Amin, mo. Ya itu, kita disuruh hapus jejak digital 7 hari. Bayangin jejak digital 25 tahun, hapus 7 hari gimana caranya? Berapa hari? Dalam waktu yang meningkat sekali. Kita cari karyalan-karyalan itu kan yang bikin udah ada yang keluar, udah ada yang meninggal, pasunnya mereka pegang. Semua menggunakan nama perempuan dan mehubungi harus dihapus waktu paling lama 7 hari. Ya kalau saya lihatnya sih, ya dia menggunakan hukum pidana ini sebagai alat untuk memeras dan menekan sih, mengintimidasi. Jadi nggak seharusnya dilakukan oleh mereka. Oke? Naik. Siap, terima kasih teman-teman. Stay tune terus di channel Quasin TV. Bagi pihak-pihak yang berkeberatan, silakan hubungi Quasin TV apabila ingin mendapatkan hak jawab. Terima kasih. Salam cedas hukum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax